Pemirsa berhati-hatilah dalam berkendara. Dalam semalam saja, di Jakarta sudah terjadi tiga kecelakaan. Bila pengemudi mengantuk, hendaklah beristirahat untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Beginilah kondisi kontainer seberat lima ton yang terguling di jembatan layang Nontol Kuningan, Jakarta Selatan. Peristiwa bermula saat kontainer dari arah Tangerang hendak menghantarkan suku cadang mobil ke arah Karawang, Jawa Barat. Namun tiba-tiba supir kontainer panik menghindari motor yang hendak menyalip sehingga menyebabkan kontainer menabrak besi pembatas jalan dan terguling. Namun pernyataan supir kontainer dibanta oleh petugas kepolisian Direkturat Laka Lantas Pol dan Metro Jaya. Petugas mengungkapkan supir dalam keadaan mengantuk sehingga kehilangan keseimbangan mengembudi. Kecelakaan truk juga terjadi di jalan auto ring road Rawabuaya ke Cengkareng, Jakarta Barat. Truk pengangkut tanah dengan plat nomor B9057TYV terguling di bawah pembatas jalan layang Nontol, Cengkareng. Bahkan sebuah tiang penyangga jembatan layang Nontol ini turut rusak lantaran tertabrak truk pengangkut tanah. Diduga pengemudi dalam keadaan mengantuk. Guna kepentingan penyidikan, petugas menderek truk tanah ke kantor samsat Jalan Daan Mogot, Jakarta Barat. Mobil jenis minibus juga mengalami kecelakaan di jalan Jenderal Sudirman, Jakarta Pusat pada dini hari tadi. Mobil dengan jumlah penumpang lima orang tersebut rusak pada bagian depan. Diketahui mobil yang sedang dalam kecepatan tinggi hilang keseimbangan sehingga menabrak trotoar dan terguling. Beruntung tidak ada korban jiwa dalam kecelakaan ini. Kecelakaan memang mengintai siapa saja yang tidak hati-hati dalam mengemudikan kendaraan. Bagi Anda pemirsa dihimbau untuk berhati-hati dalam berkendara sebab keluarga tercinta menanti di rumah. Tim Liputan AI News TV memberitakan.